Hai teman-temanku semua dan sahabat Dapur Khawila selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Khawila berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya dan walaupun kita tidak seling melihat dan tidak seling mengenal namun tetap percaya bahwa resep Dapur Khawila adalah resep yang paling terbaik buat kita semua dengan bahan dan bumbu yang sederhana tapi rasanya sangat luar biasa Oh ya teman-teman kali ini aku mau buat bolu anak ayam seperti ini ini cantik banget ya teman-teman dan ini tentunya cocok banget buat teman-teman yang ingin berjualan ini enak banget dan super lembut Nah kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membuatnya ikutin terus ya videonya sampai selesai dan dukung terus channel kami dengan cara like comment search ke media sosial kamu subscribe juga karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kami dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami jangan lupa dikomen juga ya teman-teman dan kami ucapkan terima kasih banyak sekarang kita akan lihat bahan-bahan apa saja yang kita gunakan ini dia teman-teman untuk bahan-bahan bulu anak ayamnya pertama disini saya gunakan 120 gram tepung gula pasir atau setara dengan 6-7 sendok makan 50 ml minyak goreng 50 ml susu cair kalau teman-teman tidak ada susu cair boleh ya susu kental manis ditambah dengan air ya 50 ml kemudian 2 butir telur setengah 5 sendok makan SP atau TBM 1 bungkus susu kental manis 1 bungkus nutrisari tergantung teman-teman ya mau rasa apa kemudian disini saya pakai pewarna makanan tiga warna merah rose hijau tua dan kuning tua jadi ini dia teman-teman bahan-bahannya dan teman-teman boleh ya lihat deskripsi judul video ini kemudian yang pertama kita buka nutrisari lalu kita campur ke dalam susu cair lalu kita aduk kemudian setelah tercampur rata seperti ini lalu kita sisihkan selanjutnya kita siapkan mixer dan kalau teman-teman tidak punya mixer jangan kala senangat ya teman-teman kalian boleh pakai pengucok telur ya kemudian kita masukkan dua butir telur gula pasir kemudian ini kita akan mixer sampai putih berjejak atau sampai mengental dan itu tergantung mixer teman-teman kemudian yang berapa menit selamat menikmati 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 kemudian kita masukkan tepung disini saya ayak dulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil kemudian ini kita mixer sebentar aja ya teman teman dengan speed rendah oke seperti ini kemudian kita masukkan susu kental manisnya seperti ini nutrisari yang sudah dicampur dengan susu cair kemudian ini kita mixer sebentar saja ya teman teman selamat menikmati oke seperti ini kemudian yang terakhir kita masukkan minyak goreng lalu ini kita aduk-aduk aja seperti ini sampai semua aduk minyak tepungnya ini menyatu dengan minyak goreng tadi pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah ya teman teman selamat menikmati kemudian setelah menyatu seperti ini ini kita akan bagi tiga lalu kita bagi tiga dengan selamat menikmati 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 ini teman-teman warna makanan ya jadi tidak masalah ya ini dia sudah selesai ya kemudian disini kita siapkan cetakan dan saya disini pakai cetakan kue talem ya yang paling kecil seperti ini kemudian ini kita olesi dengan minyak goreng ya seperti ini kita olesi sedikit aja ya teman-teman kita lakukan pengolesan sampai selesai kemudian setelah kita olesi dengan minyak goreng lalu kita ambil satu cetakan kemudian kita isi ya kita isi seperti ini isinya jangan terlalu penuh ya teman-teman tiga berampak saja seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sewaktu kita memasukkan dengan ini ke dalam cetakan teman-teman boleh ya siapkan kukusannya jadi nanti setelah ini selesai kita isi masuk kita kukus selamat menikmati selamat menikmati teman-teman boleh campur ya selamat menikmati 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 seperti ini selamat menikmati 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 kemudian kita lanjut yang belanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah panaskan pipusan, lalu kita masukkan ke dalam pipusan. Terima kasih. Terima kasih. Agak berjarak ya teman-teman. Terima kasih. 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 Would like. Terima kasih. Three. Tinggal se versa. enam tangan. Terima kasih. akan siapkan buttercreamnya jadi ini kita kesihkan dulu ya teman-teman ini dia teman-teman untuk bahan-bahan buttercreamnya pertama disini saya gunakan 200 gram mentega mentega putih 100 gram dan mentega yang warna kuning 100 gram dan kalau teman-teman ingin pakai mentega putih saja atau kuning saja boleh ya jadi tergantung selera teman-teman kemudian 50 gram gula halus ini gula pasir yang saya blender kemudian susu kental manis satu saset jadi kalau teman-teman tidak ingin pakai gula pasir juga boleh boleh diganti dengan susu kental manis menjadi dua saset jadi ini dia teman-teman resep untuk buttercreamnya kemudian disini saya menggunakan mixer kita masukkan menteganya kemudian gula halusnya lalu ini kita akan mixer kurang lebih 15 menit selamat menikmati 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 sekitar 10 menit selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati jadi kemudian selamat menikmati selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati